Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Welcome back with me di channel yang suka membahas tentang konten vacation dan juga staycation seru Kemarin aku habis jalan-jalan ekspres di Garut Jadi emang aku kayak cuma sehari aja jalan-jalannya gak lama-lama Makan aku pilih hotel yang kayak gak terlalu mahal tapi nyaman Nah nemu lah nih si hotel namanya Aleira Hotel dan Villa Garut Oke sebelum kita lanjut review hotelnya Jangan lupa nih buat kamu klik tombol subscribe supaya gak ketinggalan info staycation dan juga vacation aku berikutnya Nah ini dia penampakan depan hotel Aleiranya Ini tuh jaraknya deket banget dari stasiun kayak cuma 10 menit aja nih kendaraan Disini tuh sebenernya kayak cuma ada hotel aja ya Tapi aku tuh kayak ngeliat kayak ada semacam tempat klinik pengobatan gitu loh guys Aku kurang tau ya Mungkin orang-orang sekitar tau deh Nah sekarang langsung aja kita masuk ke dalam lobbynya Ini tuh aku gak nyangka banget ternyata hotel murah yang aku pesen ternyata bagus guys Dari lobbynya udah keliatan ini tuh bersih dan rapih banget Jadi buat temen-temen yang lagi nunggu waktu check-in atau check-out bisa istirahat disini ya Ini aku udah check-in jadi tinggal masuk aja ke dalam Dan disini tuh aku gak pilih sama breakfast ya Cuma kamar tidurnya aja Tapi pas melihat kondisi restonya rapih dan bersih kayak gini Kayak-kayaknya oke juga nih buat cobain breakfast disini Jadi pas abis check-in itu aku langsung dianterin ya Sama petugas yang menuju kamar Nah berhubung aku udah tau kamarku dimana Sekarang aku mau kasih tau dulu aja nih Kira-kira disini ada apa aja Pas masuk ke dalam kita akan melewati kayak semacam taman gitu Disini ada kayak semacam bangku-bangku Meja-meja buat santai terus ada banyak rumput hijau juga Nah ini tuh vibe saya kayak di Bali gak sih guys Karena pohon-pohon itu kayak di apa sih Kayak di bungkusin sama kain hitam putih Ini tuh bener-bener kayak di Bali Dan di bagian tengah-tengah penginapan ini tuh ada kayak kolam gitu Tapi sayangnya pas aku kesini kolamnya lagi kayak kotor gitu guys Jadi kayaknya gak nyaman kalau dipake Kalau sekarang aku gak tau ya kolamnya udah diberesin atau belum Nah itu tuh tadi ada semacam kayak vila-vila yang gitu Sedangkan aku inipin sekarang ini kayak cuma kamar hotelnya aja Aku gak nginep di vila ya guys Ini aku pilih kamar tipe yang paling murah Dapat di harga 200 ribuan Untuk harga bisa berubah-ubah ya Tergantung tanggal yang kamu pilih Tapi pas aku pesen kemarin memang lagi murah Sekitar 200 ribu aja Itu belum include sama breakfast Mungkin kalau sama breakfast bisa 300 ribuan kalian Oke sekarang langsung aja kita review kamarnya ya Kamar yang aku dapetin selama stay disini Nah ini aku ada di kamar nomor 7 Untuk kunci pintunya sendiri Tidak menggunakan kunci kayak keycard yang elektronik gitu Tapi menggunakan kunci manual kayak gini Jadi tinggal kamu colok aja deh Oke jadi di depan kamar ini ada bangku-bangku dan meja Buat duduk-duduk Nah masuk ke dalam Nah di sebelah kiri ini Langsung deh keliatan kasurnya ya Ini spesial agak banget nih Nah kasurnya juga luas Eh kasurnya juga gede ya guys ya Ini untuk spraynya juga bersih Tadi pas aku kesini spray bersih Terus wangi juga nih kamarnya Lalu ini disediakan sandal hotel 2 biji Sama handuk 2 biji Tapi satunya udah aku pake guys ya Dan ini aku suka banget sama bantukan handuknya Karena niat banget dong Ini dilipatnya sampe kayak gini Bagus pokoknya ya Nah di seping kanan kiri itu ada colokan Ada buat lampu tidurnya juga Lalu disini ada colokannya juga Nah di depan kasur ada televisi Ini televisi 2 mukunya lagi Karena aku emang jarang nonton TV Jarang Lalu disediakan komplementari Disini ada 2 buah botol minum Ada pemanas Ada kopi Gula teh Ada cangkirnya juga lengkap ya Ada sendok tehnya juga niat Ada tisu Tisu juga bagus Box kayak gini Lalu disini ada Daftar menu makanan Ataupun Daftar harga kamar ya Mungkin Bisa kamu lihat aja nanti Nah untuk harganya sendiri Lihat Ini kayak jus Mangga 15 ribu Jus jambu 16 ribu Ini harganya Aforteba sih Kero kata aku ya Ini bukan harga hotel Ini emang nih Ini harganya cukup oke nih ya Tuh bisa kamu coba Ada shop iga 25 ribu Shop kaki 25 ribu Shop buntut Ini harganya masih tergolong Oke sih Kalo kata aku ya Ini mantap nih harganya Bisa kamu pesen pokoknya Oke next Di atas ini nih Disini ada jam guys Ada jam dinding ya Jarang-jarang kan ada hotel Ada jamnya kayak gitu Dan next Sekarang kita beralih Ke kamar mandi ya Oh sebentar Disini ada lemari guys Nah ini lemarnya Legak banget Luas Maksud aku ya Ada 3 ruang Ini ruang pertama Ini ruang pertama Dan kedua ini Nyampur kayak gini Nah disediakan juga Ada sejadah Mungkin Al-Quran Mantap banget ya Ada alat sholat Lalu ada gantungan baju Walaupun gantungannya Bentukannya kayak gini Dan next Disebelahnya juga masih ada ruang Ini kayak ruang laci-laci gitu ya Ini udah aku isin bareng aku Dan di dalam sini Gak ada apa-apa Next Untuk kamar mandinya Ada di sebelah sini Ya Kita buka Nah kamar mandi juga gede guys Tuh ya Gede dan bersih Tadi ya pas aku kesini Nah ini kita disediakan Amanitis Ada sikat kiki Dua buah Sedangkan untuk sabun mandi Dan shampoo ada disitu Ini ada air hangatnya juga Berfungsi dengan sangat baik Lalu disini ada gantungannya juga disini Dan Apa lagi nih ya Dan ya Kira-kira begitu saja lah ya Fasilitas yang ada di kamar Ini Ini aku pilih Tipe kamar standar Gak sama breakfast Dapet harga di Rp280.000 Nah pas keluar kamar Langsung guys Ada taman tuh Liat Ini asri banget disini Nah disini juga ada musola Coba kita lihat musolanya yuk Nah ini dia musolanya Disitu kayak ada sofa gitu Musolanya emang bukan kayak musola Ofisial Kayak ruangan Dijediin buat sholat gitu aja Tapi itu udah bagus banget ya Dan ya Kira-kira begini sajalah Review hotelnya Ini tuh hotelnya strategis Dan deket Kalau mau kalah famar Mau cari makan tuh deket ya Dan Kalau gitu Sampai jumpa di video berikutnya Semoga review ini bermanfaat ya Pastikan kamu klik like Comment dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax